Coach Yungki, hari ini kita kedatangan spesial guest. Dia adalah seorang psikolog, tapi memiliki skill spesial, yaitu membaca tulisan tangan. Bapak mau gak dibaca tulisannya? Mau dong, tapi mesti ngarang dua lembar karena baru bisa dibaca. Wise people, pernahkah kita sadari bahwa kepribadian yang sehat akan menjadi penentu keberhasilan hidup seseorang, terutama di marketplace. Tapi tidak sedikit dari kita tanpa sadar mengalami gangguan psikologis akibat tekanan kerja, beban hidup, ambisi berlebih yang akhirnya justru membuat kita salah melangkah menuju keberhasilan. Problem yang mereka hadapi itu secara umum apa aja sih mereka-mereka ini? Masalah mendapatkan pacar, kemudian mereka mulai bertanya ini pekerjaan ini sebenarnya sesuai gak sih dengan bakat saya? Kalau bicara panic attack, bipolar seperti itu, kalau zaman saya muda itu saya gak pernah denger loh. Istilah itu, apa memang baru kejadian seperti sekarang itu? Penyakitnya baru nongol gitu, atau masalah ini nongol, apa dari dulu udah ada? Mungkin bagaimana kita melihat seorang karyawan mungkin kalau kita lagi mau rekrut, wah ini cocok nih. Dan yang kedua, yang bisa dilakukan oleh orang umum yang melalui tes tulisan tangan. Tes tulisan tangan? Tulisan tangan gitu, tulisan tangan kan tidak bisa menunjukkan future seseorang. Tetapi future seseorang bisa dipengaruhi oleh tulisan tangannya. Kelihatannya podcast ini akan lebih seru dari yang lain-lainnya. Yuk kita welcome Ibu Yuli Gloria. Kalau apa yang mungkin ke klien-klien dari Yuli yang datang, terutama yang dewasa muda hari-hari ini gitu, problem yang mereka hadapi itu secara umum apa aja sih mereka-mereka ini nih? Karena saya concern begini, teman-teman ini kan teman-teman kita yang di marketplace yang usia dewasa muda ini kan dimana dia memasuki usia untuk mulai bekerja atau baru bekerja sekian tahun. Nah itu mungkin dari pengalaman Yuli itu bisa diteritakan problematik yang mereka hadapi mengenai identitas diri, mengenai soal mungkin krisis dan lain-lain itu apa sih kira-kira Bu? Ya yang untuk sahabat-sahabat usia muda yang datang ke kantor saya itu lebih banyak masalah mendapatkan pacar. Ya itu pertama. Oh mau dapat pacar juga? Ya. Datang ke psikolog ya? Bikin stress ya. Yang sudah punya pacar tapi punya masalah, nggak bisa pecahkan itu juga datang. Oke. Kemudian yang belum punya pacar merasa apakah ada yang salah dengan dirinya itu juga bertanya mereka. Jadi yang di range usia 25 sampai 30 ya saya anggap seperti itu ya usia bekerja kan. Kemudian mereka mulai bertanya ini pekerjaan ini sebenarnya sesuai nggak sih dengan bakat saya dengan passion saya? Mereka banyak bertanya seperti itu. Jadi setelah masuk di kerjaan baru bingung gitu ya? Ya. Ini sebenarnya saya terusin salah atau tidak atau saya perlu mengganti bidang yang seperti itu. Kalau yang umur 25 sampai 30 ya? Umur 25 sampai 30. Bener nggak nih bidang saya? Kemudian yang ketiga, faktor-faktor kecemasan itu banyak sekali. Jadi dilatar belakangnya oleh masa lalu. Masa lalu ketika mereka di dalam keluarga. Biasanya triggernya... Bursa di dalam keluarga. Ya. Di dalam keluarga. Dan itu terus terbawa. Terus terbawa. sulit mengampuni. Misalnya ada pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu yang masih terus terbawa. Nah, lebih kurang di antara tiga besar itu. Tapi kalau masalah kecemasan begitu banyak, itu biasanya kalau yang kayak begini, akibatnya itu dia bisa seperti apa? Menunjukkan gejala apa ya Bu? Oh, kalau kecemasan itu nanti ke depannya banyak sekali ya. Gangguan, kecemasan. Kemudian bisa panic attack. Bisa ada yang bipolar. Banyak sekali nanti bercabang-cabang gangguan mentalnya. Kalau bicara panic attack, bipolar seperti itu. Kalau zaman saya muda itu saya nggak pernah denger istilah itu. Tapi kenapa sekarang ini jadi kirikan denger? Ada yang panic attack, ini panic attack. Ada yang bipolar juga. Itu apa memang baru kejadian seperti sekarang itu? Penyakitnya baru nongol gitu. Atau masalah ini nongol. Apa dari dulu sudah ada? Dari dulu sudah ada. Cuman keterbukaan informasi. Sekarang kan sosmed ya. Kita tinggal internet. Kita bisa dapatkan informasi dari mana saja kan sekarang. Sehingga orang lebih mudah mendiagnosa dirinya. Walaupun itu tidak boleh dilakukan. Karena bukan ahlinya kan. Jadi jangan begitu kita baca sebuah informasi dikatakan. Wah saya kena bipolar nih. Saya kena depresi nih. Apakah benar seperti itu? Itu hanya boleh didiagnosa oleh profesional. Psikolog atau psikiater. Dan tingkat bunuh diri yang tinggi di kalangan anak muda mungkin juga salah satunya itu ya. Beberapa gangguan mental itu memang memicu orang tersebut untuk bunuh diri. Kemudian tidak ada tempat berbagi. Tidak ada dukungan sosial. Itu membuat seseorang berpikir untuk bunuh diri atau sampai melakukannya. Pertanyaan yang lebih, yang buat saya ini agak seru juga nih, Yuli. Bicara mengenai pressure in life. Tekanan hidup. Apakah pengamatannya Yuli itu justru tambah kesini itu tekanan itu tambah tinggi. Dibanding mungkin 10 tahun yang lalu. Dibanding 20 tahun yang lalu. Waktu tidak ada sosial media. Tidak ada macam-macam. Nah itu yang Yuli lihat hari-hari ini seperti apa. Kalau dalam 2 tahun ini karena pandemi ya. Banyak sekali orang yang kena PHK. Yang bisnisnya mengalami penurunan dari sisi omset, income. Itu kan banyak sekali. Sudah pasti itu menjadi pressure tersendiri. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Itu yang pertama. Anggap kalau tidak ada pandemi. Apakah tekanan itu juga ada? Ada. Karena semakin banyak seseorang melihat sosial media. Itu bisa terjadi dengan siapa saja sebenarnya. Oh si ini sudah. Jadi tidak harus anak muda tapi orang tua seperti saya dan Nelly pun bisa dipengaruhi oleh sosial media. Melihat orang lain rasanya kok saya belum seperti itu ya. Merasa tertekan juga. Misalnya orang posting punya sesuatu barang yang baru. Katakan barang ini cukup bernilai tinggi. Dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa memiliki apapun. Misalnya men-achieve sesuatu misalnya. Nah kalau kita tidak menjaga hati itu bisa menimbulkan iri hati dan pressure buat diri kita sendiri. Kemudian sekarang juga orang-orang yang sekolah tinggi kan lebih banyak dibanding zaman dulu Pak. Sehingga yang sarjana-sarjana ini berkompetisi. Saling berkompetisi kan Pak. Dan itu juga pasti pressure buat mereka. Berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan. Kita bicara di Indonesia masih lumayan lah. Lapangan pekerjaan masih banyak. Negara kayak Singapura yang kecil gitu tuh bisa bayangin gak sih tingkat kompetisinya sama pressure-nya itu lebih tinggi lagi daripada teman-teman kita yang ngalamin di Indonesia loh ya. Nah balik lagi tadi yang mengenai soal anak-anak muda yang hari-hari ini masih kerja tapi bingung. Apakah ini bidang saya atau enggak. Kan kita ada tes secara psikologi itu yang untuk menemukan kan orang ini bakatnya dimana gitu kan semuanya. Nah apakah saran Yuli itu bagi teman-teman yang memasuki dunia profesional marketplace apakah lebih baik mereka lakukan tes bakat dulu. Supaya mereka bisa tahu oh ya ternyata ini saya ini nih lebih bakatnya misalnya di bidang akutansi, di bidang marketing atau apa gitu. Atau lebih baik begitu apa sambil berjalan aja nanti ditemukan apa temukan istilah pathnya pathnya sendiri. Ya mestinya waktu mereka masuk SMA tahun-tahun lalu kan masih ada jurusan IPA, IPS ya. Nah mestinya pada saat itu mereka sudah mulai tes kalau memang yang belum tahu. Ada anak yang sudah tahu memang oh saya maunya ambil IPS meskipun nilainya cukup untuk masuk jurusan IPA. Nah tapi kalau untuk anak-anak yang belum tahu tidak tahu sebaiknya mereka tes bakat minat. Bakat itu bisa berubah nggak sih dalam perjalanan umur? Misalnya waktu SMA dites ternyata orang ini berbakat dengan sesuatu yang berhubungan sama angka. Tapi setelah lulus SMA dia mulai kuliah pas tes bakat lagi setelah lulus kuliah ternyata berubah bisa begitu nggak? Biasanya kalau dia sudah SMA dites biasanya jurusan kuliahnya sudah ketemu. Dia bagusnya masuk jurusan apa begitu ya. Nah pada saat menjalani masa kuliahnya ini, ini nggak semata-mata berdasarkan minatnya saja. Misalnya saya mengatakan saya ingin jadi dokter. Sebagai psikolog kita harus cek IQ-nya berapa, kepribadian orang tersebut seperti apa. Kalau mau jadi dokter otomatis harus orang-orang yang rajin, disiplin, mandiri. Karena masa kuliah pun mereka bisa begadangnya itu sampai pagi karena tugasnya begitu banyak kalau calon dokter itu. Nah kalau dia dari sisi IQ tinggi katakan 140. Kemudian anaknya males-malesan, nggak mandiri, nggak teliti. Kira-kira bisa lulus nggak dari fakultas kedokteran? Bisa tapi lama. Nah ini biasanya kita informasikan ke orang tua. Ada juga yang niat banget, pengen banget jadi dokter. Tapi IQ-nya tidak cukup. Itu pun kita sampaikan. Ini akan berat mengikuti fakultas kedokteran. Jadi antara IQ, minat, dan kepribadian itu mesti matching tiga-tiganya. Jadi buat para orang tua yang seharusnya tidak ngirit untuk hal yang begituan. Karena ternyata sangat penting untuk the future of their children. Mengetahui anaknya ini karena banyak sekali ya. Kayak mahasiswa arsitek sudah semester dua, ada yang semester empat datang sudah mau quit dari kuliahnya. Nah ibunya datang bahwa hasil tes IQ-nya dulu di sekolah ya mereka dapat. Anak saya IQ-nya 135 bu, kenapa dia nggak bisa kuliah jurusan arsitek. Ternyata IQ pun itu tidak hanya skor semata, tapi dibagi beberapa aspek. Nah ternyata anak tersebut tingginya di verbal. Bukan dalam berpikir numerik, bukan logika berpikir, bukan di bagian itu. Karena dibagi 11 aspek. Ada beberapa aspek lah ya. Kalau untuk tes IQ, nah harus jeli melihat anak saya tingginya di mana. Nah tinggi tersebut apakah berhubungan dengan jurusan yang diambil dalam hal ini arsitek. Ternyata yang di arsitek dia nilainya biasa saja. Penyumbang terbesar adalah kemampuan verbalnya yang tinggi. Berarti kemampuan verbal kalau dia kuliah komunikasi, bagus. Public speaking, bagus. Karena dia kemampuan bicaranya justru yang tinggi. Hmm, oke. Jadi harus dibedah. Cuman kalau, ini mungkin karena kita marketplace ya Pak ya. Mungkin bagaimana kita melihat seorang karyawan mungkin kalau kita lagi mau rekrut. Misalnya kita mau rekrut seorang personal assistant. Ya kan? Nah bagaimana cara kita melihat bahwa ini cocok nih dengan, walaupun kita kan udah kadang-kadang kriterianya lulusan sekretaris, punya pengalaman. Tapi personal assistant harus cocok ya secara chemistry. Nah bagaimana kita bisa, ya tahulah secara umum menganalisa itu. Jadi bisa melalui dua jalur Bu. Yang pertama psikotest. Psikotest ini hanya bisa dilakukan oleh psikolog. Dan yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang umum, yang melalui tes tulisan tangan. Tes tulisan tangan? Ya. Jadi misalnya Ibu ingin mencari PA-nya, jobdesknya apa? Ya setelah Ibu jobdesknya, Ibu tulis jobdesk tersebut membutuhkan kriteria yang seperti apa? Nah nanti dari analisa tulisan tangan tersebut, kita cocokkan dengan jobdesk Ibu spesifikasi yang Ibu inginkan. Misalnya, Ibu butuh orang yang teliti. Kita cek di tulisan tangannya orang tersebut teliti enggak? Kalau teliti, oke centang satu ya ketelitian. Ibu butuh apa lagi? Emosinya yang stabil, kita cari. Ibu butuh yang jujur, kita cari lagi. Ibu butuh yang planningnya bagus, kita cari lagi. Nah kalau semua di centang-centang-centang berarti orang tersebut boleh diterima. Detail sekali ya Pak. Ternyata lebih rumit daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita kan pokoknya tes DISC. Kalau saya D, saya perlu cari orang yang S supaya nurut katanya. Supaya cocok. Kalau dia terlalu stabil, yang D-nya enggak sabar, geregetan, itu juga bisa terjadi. Jadi lebih baik cocokkan ke jobdesk dia apa. Misalnya dia personal asistan, dia dibutuhkan ketelitian pasti kan. Terus kemudian orang yang cekatan. Orang yang rapi misalnya, yang cepat kalau bekerja kan cekatan. Nah itu ada semua ciri di dalam tulisan. Jadi lebih baik Ibu cari yang di situ. Sudah pasti, Ibu pasti puas. Nah ngomong soal baca tulisan Ibu ya. Kita pengen tahu lebih dalam. Tadi kan udah dijelaskan ya, oh kalau mau cari yang begini, lihat tulisan. Tapi bisa enggak sih Ibu ceritakan supaya kita orang awam ini mengerti sebenarnya. Contoh-contoh aja mungkin ya kali ya. Oh kalau tulisannya lurus, artinya apa. Boleh enggak Bu ceritain dikit? Kita punya anak, karena kita pengen ngerti. Ibu tolong bacain dong tulisannya supaya saya tahu nih anaknya ini sebenarnya future-nya itu bakal gimana. Oh future sama karakter mungkin berbeda kali ya. Sama tulisan tangan gitu. Tulisan tangan kan tidak bisa menunjukkan future seseorang kan. Tetapi future seseorang bisa dipengaruhi oleh tulisan tangannya. Selamat menikmati.